Oke ya untuk sesi terakhir ini saya lanjutkan kita pembahasannya tentang menggambar teknik elektro ya penggunaan beberapa software ya artinya untuk membantu Anda dalam menggambar desain rangkaian yang harus dikuasai salah satunya rangkaian listrik yang kedua peraturannya yang berlaku yaitu saya internasional untuk elektronika ini diatur dengan organisasi yang disebut dengan IGC ya dan di Indonesia itu ada peraturan ya yang disebut dengan kuil 2011 kuil 2011 sudah revisi dari kuil tahun 2000 teknik elektro sesi terakhir live session ini untuk kelas 19A jadi suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu ya bentuk tulisan yang paling awal adalah mulai bentuk gambar contohnya hieroglypik ya di Mesir kemudian bentuk-bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol abstrak yang dipakai dalam tulisan kita hari ini kemudian gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah untuk sebuah rencana benteng yang digambarkan oleh insinyur bangsa kalden kira-kira 4.000 tahun yang lalu yang bernama budaya ya yang diukir pada kepingan batu gambar tersebut dibuat serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek jaman sekarang nah walaupun menggambar ini usianya sudah berisi 4.000 tahun sampai saat ini para insinyur dapat membaca gambar itu dengan kata lain gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisan penyajian fisik dari objek dalam bentuk gambar dan garis digunakan standar internasional baik garis dan simbol mempunyai fungsi dan pengertian tertentu ini ya jadi yang membedakannya spesifiknya yaitu dari garis dan simbol ya untuk elektronikaan berarti kan penggambaran simbol-simbolnya mungkin banyak juga yang kesamaan-kesamaan simbolnya ya dengan teknik lainnya kemudian metode dan gambar harus memenuhi persyaratan pertama kelengkapan sampai detail yang kedua kebenaran dalam menggambar yang ketiga adalah presisi yang akurat nah ini adalah presisi ada istilah akurasi nanti ini anda pelajari ya apa perbedaannya presisi dan akurasi kemudian karena gambar merupakan media komunikasi maka harus mudah dan cepat dimengerti oleh orang lain sehingga mempunyai persyaratan dan kualitas yang tinggi kemudian sebagai bahasa universal ya yang digunakan seluruh dunia ini untuk menggambar gambar teknik juga mempunyai susunan tetap bahasa dan strukturnya artinya dalam gambar ada aturan tertentu yang seragam-seragam dalam bentuk dan maksudnya agar mudah dipahami dan mengerti oleh semua orang ya aturan tersebut dinamakan normalisasi dalam dua internasional ini yang menangani masalah normalisasi itu ISO ya International Standard Organization dia mengurusi normalisasi di bidang teknik ya nah kecuali ini untuk listrik dan elektronika nah dia diatur standarnya oleh International Commission Electrotechnical dan di Indonesia oleh SME ya Standar Nasional Indonesia yang dituangkan dalam PUIL nah PUIL pertama kali di Indonesia itu PUIL 2000 kemudian direvisi ya jadi penambahan dan perbaikan itu jadi PUIL 2011 yang diatur di dalam PUIL pemasangan instalasi ya pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah yaitu untuk gedung ya baik perkantaran, publik, bangunan dan yang sekalang kecil ada rumah nah tegangan rendah yang dimaksud di dalam PUIL 2000 dan nanti PUIL 2011 ya itu nilai melebihi nilai atau tegangan setinggi-tingginya maksimum 1 kilo volt AC ya atau 1000 volt AC atau dalam bentuk tegangan DC itu 1500 volt atau 1,5 kilo volt AC oke sudah dipahami ya yang diatur di dalam PUIL itu tegangan ini tegangan rendah tegangan rendah ini maksimalnya 1 kilo volt AC kemudian dalam PUIL 2011 juga dipenangkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan instalasi contoh mungkin kalau masih dalam PUIL 2000 itu kering jaman dulu kering itu masih bentuk resistor ya hambatan jenis sekarang pada dasarnya sama sih tapi bentuknya yang berbeda sekarang lebih biasa disebut dengan MCB ini diatur pada PUIL 2011 jadi tidak sebetulnya tidak jauh gitu kan terus hanya untuk pewarnaan kabel juga kan berubah dari PUIL 2000 ke 2011 jadi itu rambu-rambunya dalam menggambar teknik elektro ya kita berpatokan ya salah satunya yaitu pada PUIL pada sesi terakhir ini itu pengenalan software ya itu untuk menggambar desain rangkaian listriknya gitu kan ya misalnya pada gedung tadi itu kita bisa menggunakan AutoCAD oke untuk tegangan rendah tadi kemudian sebenarnya tidak terbatas dari situ ya karena software ini berkembang silahkan gunakan kemudian menggambar skema rangkaian itu bisa menggunakan EWB ya atau disebut electronic workbrain eagle, multisim, dan protease pada sesi 14 ya kita menggambar circuit PCB dan IC ya sebenarnya microchip juga kan itu bisa menggunakan spice dan untuk menggambar skema microcontroller wiring dengan sensornya itu bisa menggunakan bridging untuk Arduino IDE dan BASCOM ini ini untuk membuat codingnya untuk BASCOM dan Arduino jadi yang lengkap itu bridging jadi bridging ini bisa menggambar skema rangkaiannya dan juga bisa pengkodeannya membuat codingnya oke ya kenapa menggunakan spice gitu kan karena salah satu sarana bantu belajar elektronik berikan daya ya untuk power elektronik jadi spice ini sebagai alat simulator ya misalnya Anda mendesain IC sebelum dipabrikasi dibuat itu dibuat dulu simulatornya yang kedua spice ini dia full free softwarenya ya jadi open source kenapa? karena perusahaan yang membuat spice ini mereka bekerja sebenarnya di bidang hardware penjualannya ya fabrikasi jadi softwarenya sebagai pelengkap maka mereka tidak mengkomersialkan jadi bebas di download dan bebas digunakan tidak ada lisensi atau tidak berbayar saya menambahkan ini prezi, bridging ini bridging ya mungkin ya keterbatasan ya dengan kemajuan teknologi karena kita pada saat ini untuk memudahkan ya supaya tidak membebani prosesor atau komputer bridging ini bisa secara online digunakan dan bisa juga secara offline ya install apa itu bridging? bridging salah satu dari perangkat lunak gratis yang dapat dipergunakan dengan baik untuk belajar elektronik di perangkat lunak ini bisa bekerja baik lingkungan JNU atau Linux ya atau Microsoft ya masing software menggunakan masing-masing bagi setiap tipe pengguna dan keperluan untuk pelajaran elektronika daya ada beberapa yang menarik dari prisi kita melihat tadi open source ya atau full full free ya sama dengan apa itu spice yang kedua perancangan sistem di breadboard ini skematik dan pcb nya ini membantu anda dalam mendesain tadi iot misalkan untuk hardware nya ini bisa menggunakan bridging kemudian sekaligus dia juga sudah menyediakan tempat untuk coding pada mikrofon teralunya jadi kalau pada coding ini mirip dengan arduino ide nah untuk mengetahui bridging silahkan anda kunjungi webnya ya bridging.org disitu ada ada project ada learning nya pembelajarannya gitu kan dapat-buatnya jadi anda bisa membuat desain rangkaiannya ini untuk mendukung anda mengaplikasikan salah satunya iot oke jadi gitu ya untuk pertemuan sesi terakhir ini saya memperkenalkan beberapa software ya yang membantu anda dalam membuat desain gambar terutama gambar teknik elektro mungkin anda bisa bereksplorasi dengan software-software lain seperti yang tadi di PLC itu juga silahkan anda mengeksploranya gitu kan untuk membuat desainnya gunakanlah salah satu software yang umum digunakan artinya kenapa harus menggunakan software yang umum digunakan biar bisa di compile atau di konversi ya dari software satu ke software lain itu salah satu kenapa harus menggunakan software yang standar ya yang orang lain menggunakannya untuk pertemuan terakhir live session sebelum saya cukupkan silahkan anda bereksplorasi dan anda persiapkan terutama untuk melaksanakan ujian akhir semester ya untuk mata kuliah menggambar teknik elektro saya mohon maaf jika ada perkataan atau materi yang tidak tersampaikan dan tidak maksimal karena terbatasnya waktu jadi kalau ada hal-hal lain yang bisa didiskusikan silahkan bisa kita berdiskusi ya di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati